Halo Sobat Radar Jogja, di episode bias kali ini atau Bicara Santai kita kedatangan tamu spesial dari JNA Yogyakarta. Seperti kita tahu di pandemi COVID-19 ini, semua usaha yang awalnya offline akhirnya menjadi online. Nah, otomatis itu akan mempengaruhi proses pengiriman barang. Nah, otomatis ekspedisi atau pengiriman barang menjadi garda terdepan berjalannya bisnis di masyarakat. Nah, saat ini kita sudah kedatangan tamu dari Kepala Cabang JNA Yogyakarta, Bapak Adi Subagil. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya Pak Je? Alhamdulillah sehat. Jadi, kita akan ngobrol-ngobrol tentang performa JNA selama pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, saya ingin menanyakan bagaimana sih proses pengiriman barang selama masa COVID-19 ini? Apalagi kan transportasi udara, transportasi darat juga aksesnya terbatas. Nah, bagaimana JNA bisa menjaga atau tetap bisa berjalan optimis kayak gitu, sehingga pengiriman tepat waktu gitu Pak? Ya, terima kasih Mbak. Sesuai dengan instruksi manajemen pusat bahwa JNA harus terus beroperasi di daerah dan di seluruh Indonesia. Meskipun di awal pandemi, kami mengalami kesunitan yang sangat luar biasa. Seperti tadi disebutkan bahwa moda transportasi utama kita yaitu via udara itu mengalami no operation, banyak yang no op, kemudian juga cancel penerbangan. Sehingga kami harus mengalihkan moda transportasi kami itu dengan menggunakan transportasi udara. Nah, itu artinya bahwa SLA dari pengiriman kami itu akan mengalami penurunan karena via udara tentu tidak sebanding apabila kita menggunakan via udara. Di mana ada beberapa servis kami yang harus kami sesuaikan, yaitu kami memiliki servis yes, yaitu esok sampai, yang di mana untuk kiriman tersebut harus menggunakan moda transportasi udara untuk tujuan luar Jawa. Ya, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur. Nah, ini memang merupakan satu ujian terberat buat kami di jasa transportasi. Tapi dengan kerjasama bersama tim di Yogyakarta, kami mengalihkan moda transportasi kami dari udara ke darat. Sehingga kearapan kami itu barang-barang yang kami kirimkan dari Yogyakarta itu bisa kami handle dengan baik. Meskipun akan terjadi penambahan waktu penyampaian karena memang terhambat oleh moda transportasi. Jadi kalau untuk tujuan Sumatera, kita harus melalui Jakarta, Jakarta kemudian nanti diteruskan baik mengundangkan darat maupun ke udara yang itu JNE melakukan booking space untuk pesawat penerbangan itu menggunakan flekter atau charter pesawat. Karena yang bisa catat-perat memang dari JNE pusat di Jakarta. Sehingga semua penerbangan baik di Sumatera, kemudian di Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur, kami transitkan via Jakarta untuk kemudian diteruskan oleh JNE Jakarta. Kami juga sangat bersyukur di tengah pandemi ini JNE masih diperbolehkan untuk beroperasi karena salah satu garda terdepan untuk perekonomian selain dari bidang-bidang lain seperti misalnya untuk buton pokok, terus kemudian juga telekomunikasi termasuk juga logistik, itu artinya kami diharapkan oleh bangsa dan negara ini untuk bisa membantu bagaimana ekonomi di negara ini bisa tetap berjalan. Meskipun memang terjadi pelambatan, namun kami yakin bahwa ke depan kita akan jauh lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, perkenaan dengan apa yang disampaikan tadi. Oke Pak. Nah ini nanti untuk para kurir nih Pak, atau misalnya dari karyawan sendiri, mereka kan harus melakukan protokol pencegahan COVID ya, protokol kesehatan. Nah ini dari JNE sendiri bagaimana sih memberikan rasa aman dan nyaman untuk kurir dan karyawan yang masih bekerja? Iya. Karena memang awal dari pandemi ini kami di Jogja terutama terus berpikir keras bagaimana caranya teman-teman di lapangan itu aman, karena tahu sendiri bahwa wabah ini begitu membuat kita istilahnya sangat khawatir ya bertemu dengan orang, terus kemudian saling bertemu, terus kemudian terjadi penularan ini yang tidak kita inginkan terhadap sekaryawan kami. Kami tetap menerapkan protokol sesuai dengan yang disampaikan oleh pemerintah dan juga dari perusahaan sudah menentukan hal tersebut. Di samping kita juga mengupayakan supaya seluruh karyawan yang kami tetap sehat, karena itu yang paling penting. Percuma kita juga melakukan segala macam upaya, plan dan rencana-rencana lain kalau misalnya karyawan kita itu justru sakit. Nah ini yang menjadi fokus utama kami di Jogja adalah bagaimana caranya teman-teman yang beroperasi di lapangan maupun di kantor itu tetap dalam kondisi yang sehat. Yaitu pertama mengharuskan mereka hidup bersih, kemudian juga menjaga kesehatan, terus kemudian tetap kita sarankan atau kita wajibkan untuk menggunakan masker, terus kemudian kami sediakan hand sanitizer, terus kemudian juga kita di gudang-gudang dan juga kantor kami kita lakukan penyemprotan disinsektur. Kemudian untuk customer kami juga, kami menyediakan tempat cuci tangan khusus untuk customer, terus kemudian disinsektur, juga hand sanitizer yang bisa customer gunakan ketika masuk ke ruang pelayanan, baik di kantor-kantor pelayanan kami maupun di agen-agen kami yang tersebar di EDI. Nah itu, jadi kita ingin bahwa baik karyawan maupun customer itu merasa nyaman, merasa aman ketika melakukan proses pengirimannya di JNI dimanapun juga. Dan Alhamdulillah sampai dengan detik ini, kami sangat bersyukur sekali dan tidak ada kami mendapatkan kabar karyawan kami yang insya Allah tidak akan terjadi, itu yang sakit dikarenakan COVID-19. Demikian juga dengan mungkin kluster baru, mungkin harapannya tidak terjadi gitu yang berasal dari lingkungan kami. Itu mungkin, Mbak, yang kami lakukan sampai dengan saat ini, kami sangat bersyukur sekali di tengah pandemi ini, pertama teman-teman karyawan, baik yang beroperasi di lapangan maupun di kantor itu tetap dalam kondisi yang sehat sampai dengan saat ini, kemudian juga kami tetap bisa melayani masyarakat di Jogjakarta dengan sebaik-baiknya. Oke, jadi semuanya aman ya Pak ya, aman dan nyaman ya untuk masih gitu ya Pak. Oh iya Pak, setahu saya juga JNI melakukan berbagai gerakan untuk mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan COVID-19. Setahu saya ini salah satunya diskon 50% untuk pengiriman masker ya, APD juga. Nah, ini bagaimana sih respon masyarakat dengan adanya program dari JNI ini? Ya, yang saya ketahui masyarakat banyak yang terharu melihat apa yang dilakukan oleh JNI itu sangat-sangat mereka harapkan gitu. Di tengah masker sangat langka dan mahal ketika itu, kemudian APD juga sangat langka dan juga mahal. Kemudian juga, mereka juga tidak berpikir gimana dengan dia pengirimannya. Kalau misalnya saya mau bantu atau mau kirim saudara saya itu, oh pas kirimnya bagaimana? Nah, disinilah JNI hadir memberikan diskon, bahkan kita juga memberikan bantuan untuk pengiriman gratis untuk beberapa LSM yang bekerjasama dengan JNI. Jadi, kami sangat bersyukur bahwa kehadiran JNI di tengah pandemi ini bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat luas di Indonesia. Oke. Jadi, banyak banget yang menggunakan fasilitas diskon tadi ya Pak ya? Banyak sekali. Bahkan untuk kiriman berupa masker, kemudian APD itu sekarang merupakan produk yang paling tinggi dikirim. Karena itulah memang kebutuhan yang saat ini sangat diharapkan, baik untuk kebutuhan untuk satu lembaga, terus kemudian untuk kebutuhan bantuan LSM di beberapa daerah di Indonesia. Oke, Pak. Kemudian untuk kegiatan sosialnya nih, dari JNI sendiri. Nah, ini apa aja sih yang sudah dilakukan dari JNI, misalnya dari program CSR saat pandemi COVID-19 ini? Ya, kalau untuk CSR yang rutin kita lakukan sebelum pandemik pun, itu salah satunya adalah kita kerjasama dengan Polsek Kumbul Harjo. Nama gerakannya itu Gaspol atau Gerakan Sedatah Polsek Kumbul Harjo yang setiap hari Jumat kita lakukan, bahkan sampai di pandemi ini juga. Terus kemudian juga kita memberikan bantuan APD untuk FASKES. Terus kemudian juga donasi dispenser sabun yang kita distribusikan dengan beberapa LSM di Yogyakarta. Kemudian juga bantuan logistik untuk masker ya, untuk mahasiswa di WMJ, kemudian UGM dan UIN Sunanggalijaga. Ada juga kita memberikan diskon 50% untuk kiriman APD. juga kita memberikan bantuan beberapa panti asuhan di Yogyakarta. Pembagian sembako yang kita lakukan menjelang Ramadan ini, yang kita lakukan kepada beberapa masyarakat yang terdampak. Kemudian tadi saya sebutkan mengenai pengiriman diskon 50% untuk APD seluruh Indonesia. Itu mungkin yang kami lakukan sampai dengan saat ini dan sebisa mungkin kami akan terus melakukan bagaimana caranya kami di JNE bisa memberikan manfaat untuk masyarakat di Indonesia. Jadi tadi juga ada bantuan untuk mahasiswa juga ya Pak ya. Oke nih Pak, ini mungkin agak tidak berkaitan dengan JNE banget ya. Jadi saya ingin tanya aja sih pendapat dari Pak Adi, kira-kira atau prediksi dari Bapak ya, kira-kira nantinya kehidupan normal seperti apa sih ini pasca COVID ini? Sekarang ada istilah the new normal, jadi akan ada kebiasaan-kebiasaan baru yang nanti akan terjadi setelah COVID-19 ini. Yang tentunya kemungkinan kalau menurut saya, saya nggak bisa memprediksi kapan akan berakhirnya untuk COVID-19 ini. Namun memikian kita harus menyadari bahwa itu akan terjadi setelah ini bahwa kehidupan kita akan berubah. Beberapa kebiasaan-kebiasaan baru kita akan terjadi ke depannya dan mau nggak mau kita harus melakukan hal tersebut. Contoh yang dulu misalnya kita nggak pernah cuci tangan ya, makan langsung makan aja. Kita sekarang harus cuci tangan, dari luar rumah harus segera membersihkan diri, pakaian kita nggak... Nggak kita pakai, kita buka, terus langsung kita ganti. Jadi kebersihan akan kita utam-makam. Kemudian juga ada kebiasaan kita yang biasa jajan di luar, kita nanti akan biasa masak. Dan hal-hal seperti itu mungkin yang akan kita alami. Dan tentunya kita mengharapkan bahwa next Indonesia itu pasti sehat. Insya Allah kita harapannya adalah bahwa kita di Indonesia bahkan di masyarakat di dunia ini bisa melampaui ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita nanti bisa menjalani the new normal itu tadi dengan sebaik-baiknya pula. Betul. Kalau saya new normal life-nya lebih sering mandi, Pak. Biasanya nggak mandi. Biasanya mandinya cuma dua kali, karena ini setiap kali pergi, kalau cuma beli ke warung, pulang mandi. Pergi lagi keluar, mandi lagi. Seperti itu. Sama. Jadi new normal life-nya gitu ya, banyak mandi. Oke nih Pak, untuk pertanyaan berikutnya. Nah ini, atau misalnya nih saya ingin tahu aja nih, ada nggak sih pesan untuk Sobat Radar Jogja agar tetap optimis lah di masa pandemi ini. Dan bagaimana sih mereka akan melihat masa depan, terutama untuk Sobat Radar Jogja yang memang dia bergerak di bidang usaha online nih. Dan digunakan jasa-jasa JNE untuk pengiriman barang. Ya, dengan adanya COVID-19 ini, seperti yang saya sampaikan bahwa kebiasaan masyarakat, dimanapun juga saat ini tuh terjadi perubahan yang biasanya itu belanja offline, kita akan membiasakan diri untuk online. Nah ini sebenarnya potensial untuk teman-teman mulai berbisnis. Kita tahu juga dulu sedikit sekali ada makanan yang bisa di online-kan, tapi sekarang itu banyak sekali makanan yang bisa di online-kan. Bahkan di frozen, kemudian dikirim. Nah ini sebuah potensial. Nah kemudian dari teman-teman juga saya harapkan tetap optimis karena di tengah musibah, di tengah pandemi ini pun, pasti ada potensi atau opportunity yang bisa kita kembangkan. Dan JNE itu siap membantu teman-teman, salah satunya adalah kami memiliki fulfillment di JNE Yogyakarta, di mana teman-teman bisa memanfaatkan facility fulfillment, di mana teman-teman tidak perlu lagi punya gudang, tidak perlu lagi membangun sistem, tidak perlu lagi meng-hire karyawan untuk memanage untuk stoknya, itu diserahkan ke JNE. Dan kita yang mengelolanya, itu salah satu facility yang JNE Yogyakarta berikan kepada OKM di Yogyakarta. Dan itu sudah berjalan, dan kita sudah memiliki 11 brand di fulfillment kita, dan untuk stok yang kita memiliki lebih dari 10.000 merk yang ada di sana. Kemudian selanjutnya adalah bahwa JNE saat ini punya facility service namanya JNE Tracking, di mana kalau misalnya JNE Tracking itu merupakan service yang memungkinkan teman-teman itu kirim barang-barang yang dalam bentuk balki, misalnya 10 kilo ke atas, dengan tarif yang minimalis. Dan ini sangat membantu sekali untuk UMKM, sehingga ketika dia mengirim dari Jogja dalam bentuk balki, dia kemudian dikirimkan ke daerah lain, itu akan meringankan biaya dari teman-teman, sehingga untuk daerah lain, dia jual lagi di kotanya dengan biaya kirim yang lebih murah juga. Nah itu yang bisa kami sampaikan, jadi harapannya adalah, meskipun kita masih dalam kondisi COVID-19, kita tetap harus optimis, dan gali potensial sebaik mungkin, kita lihat di sekeliling kita, apa yang bisa kita manfaatkan, opportunity apa yang bisa kita kembangkan, dan apabila itu membutuhkan dukungan logistik, dukungan pengiriman dari JNE, kami sangat support untuk rekan-rekan, kalau lama sudah di Yogyakarta, untuk membangun, mengembangkan bisnisnya, berkaitan dengan pengiriman, baik itu intrakota, intrakota, maupun ke seluruh Indonesia. Oke, jadi pesannya adalah, yang pertama tetap optimis, yang kedua gali potensi atau opportunities yang ada di sekitar kita, itu untuk menghadapi kita di masa depan gitu ya Pak. Oke, ini terima kasih sekali Pak, ini waktunya obrolannya sangat memberikan informasi yang banyak banget, terutama bagi Sobat Adar Yogyakarta yang memang menjalankan usaha di bidang online gitu. Nah, tapi ini sebelum kita closing, ini ada kuis untuk tiga orang pemenang, jadi masing-masing nanti akan mendapatkan pulsa senilai 100 ribu. Nah, pertanyaannya adalah, mahasiswa kampus mana yang mendapatkan bantuan COVID-19 dari JNE? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Adi ya, di obrolan kita tadi, nah, kira-kira siap, kampus mana aja nih, kayak gitu. Nah, nanti bisa tulis jawaban di kolom komentar di Instagram kita, oke? Oke, sekian dulu untuk edisi podcast kali ini. Kita sangat berterima kasih sekali dengan Pak Adi yang sudah hadir di Studio Radar Yogyakarta. Dan bagi teman-teman atau Sobat Radar Yogyakarta yang masih penasaran, program apa aja sih yang dikeluarkan oleh JNE, nanti bisa cek di Instagram JNE, nanti bisa lihat aja di Instagram mereka. Kalau misalnya memang penasaran banget, datangin langsung dong ke kantornya. Oke, sekian dulu podcast edisi kali ini, kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye!